Sebahagian dua tahun Apa rahasia Dari Ramadan ini Puasa itu Bukan bahasa Arab Puasa itu adalah Bahasa sang sekerta Yang lebih umum Disampaikan oleh kita Dan menjadi bahasa yang populer Di kalangan kita Tetapi biasanya kita menyebutnya Adalah Syahkru Ramadan Bulan Ramadhan Bulan Ramadhan Tapi orang mempulerkannya Dengan nama bulan puasa Puasa itu artinya Adalah orang Yang ingin mendekatkan dirinya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Puasa Itu tidak ada Di dalam sholat Berbeda Dengan kita melaksanakan sholat Dengan puasa Karena ibadah puasa Tidak ada di dalam sholat Tidak ada juga Di dalam ibadah hati Dan umrah Puasa itu khusus Tidak ada Kita temukan Di baca Quran Puasa Tidak kita temukan Di zikir Puasa itu khusus Kata Allah Kenapa seperti itu Sehingga ketika Suatu saat Sahabat bertanya Kepada Nabi Wahai Rasul Kenapa orang-orang Ahli kitab Itu firasatnya Tajam sekali Firasat itu artinya Kemampuan untuk Menatap Atau melihat Apa yang terdapat Pada diri seseorang Yang dia langsung Bisa menatap Polbunya Ini rahasia puasa Karena puasa Ketika seseorang Tidak menyampaikan Kepada yang lain Maka orang lain Tidak akan tahu Puasa itu Tidak bisa Dibahas Dalam Papi yang sembarangan Kecuali Kalau misalnya Seseorang Diajak Berhantam Maka dia katakan Saya Berpuasa Baru ketahuan Kalau orang Mau sholat Dia datang Ke masjid Pakai kopi ya Pakai baju gamis Atau Pakai baju pokok Pakai sarung Kemudian Bawa sejadah Itu kita tahu Bahwa dia melaksanakan Sholat Kalau dia mau Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah Maka kita tahu Dia akan berangkat Jadi bimbing Manasih Kemudian bagaimana Caranya dia bertawak Dan sahih Sampai kemudian Dipimbing bagaimana Dia tahnul Bagaimana mengampilnya Pak Itu berhati Dia sedang Dipimbing Untuk melaksanakan Umrah dan Haji Sampai jumpa Terima kasih.